Hai Hai semua assalamualaikum balik lagi di channel YouTube masa aku nah kali ini aku mau nge-share ke kalian untuk cara membuat oseng tongkol suwir pedas capi hijau nah untuk cara pembuatannya simak video aku sampai habis ya selamat menonton siapkan tongkol suwir secukupnya kemudian setengah bawang bombay 3 siung bawang putih 3 siung bawang merah 6 buah cabe hijau 5 buah cabe rawit 1 ikat daun bawang 3 sendok makan kecap manis setengah sendok gula garam penyedap dan dua lembar daun jeruk dan yang terakhir daun kemangi ya lanjut panaskan minyak kemudian masukkan bawang bombay bawang merah bawang putih oseng sampai akak layu ya jangan sampai kekeringan kalau terlalu kering bisa mengurangi aroma rasanya lanjut masukkan cabai rawitnya kemudian tumis lagi kalau sudah layu masukkan ikan suwirnya kemudian aduk lagi sampai merata lalu masukkan gula garam penyedap rasa dan jangan lupa ini daun jeruknya di suwir-suwir ya supaya aroma harumnya itu keluar lalu beri air sedikit aja kemudian masukkan cabai hijau nya dan oseng sampai merata kalau sudah layu seperti ini bisa dimasukkan daun kemangi sama daun bawangnya ya kemudian aduk lagi sampai merata Masya Allah ini tuh sedap banget meskipun sederhana tapi itu enak banget dan menggugah selera kalian wajib coba ya dan yang terakhir masukkan kecap manis secukupnya tapi kalau kalian nggak suka manis ini bisa di skip dan boleh diganti dengan saus tomat nah ini sudah matang jangan lupa dicicipin dulu ya Bismillahirrahmanirrahim hmm rasanya itu benar-benar mantep banget kalian wajib coba ya oseng tongkol suwir pedas cabai hijau siap untuk disajikan selamat mencoba semoga video kali ini bermanfaat ya dan bisa menginspirasi kalian jika kalian suka jangan lupa like comment share and subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video aku selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati